958 ya teman-teman tuh coba kita pakai barakuda 1014 mantep sekali ini 1003 kalau pakai barakuda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam sotofis salam sodor dari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di indonesia ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya dari si jambul admin 1 dan juga admin 3 di cva sodor oke teman-teman di video kali ini ya teman-teman kita rekomendasi 2 unit senapan angin yang harganya murah meriah cukup 2 jutaan saja ya teman-teman ini ada fx meroder sama predator od38 tumpuk ya teman-teman predator od38 yang padananya yang monoled lagi kosong stok ya jadi tinggal yang pakai chamber tumpuk disini ya teman-teman nah ini sebelum kita bahas tentang speknya ya teman-teman kita simak dulu video tes fps terlebih dahulu kita tes power soalnya untuk kedua unit ini udah ada tes aturasinya ya teman-teman kalau pengen lihat ada di video sebelum ini ya terima kasih jangan lupa pokoknya diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya oke terima kasih langsung saja kita simak videonya berikut ini oke teman-teman ini dia kita mau tes fps perbandingan dari dua unit ini ada fx meroder sama predator od38 tumpuk sama-sama pakai chamber tumpuk sama-sama pakai tabung od38 ya teman-teman nah ini dengan setelan yang sedang-sedang saja untuk pelurunya ini cocoknya pakai peluru Hercules semuanya ya teman-teman dari meroder Hercules terus predatornya juga pakai Hercules ini kita mau tes power ya kita lihat dulu yang meroder oke kita pakai peluru Hercules 13,6 grain ya teman-teman berapa tembusnya 832 mantep sekali ini Hai hati-hati pada saat pemasan peluru juga jangan sampai dia kebalik ya teman-teman kita pilih 855 coba kita satu kali lagi ya 821 jangan terlalu dekat ya teman-teman pada waktu ngetes pakai krononya jadi rata-rata di angka 800 kita coba yang pakai peluru barakuda yang agak enteng ya teman-teman 876 ini stabil sekali di angka 800 coba kita yang ini predator pakai peluru Hercules 958 ya teman-teman coba kita tambahin lagi Hercules juga lagi 952 947 coba kita pakai perakuda 947 masih rata-rata di 900-an ya teman-teman 1014 mantep sekali ini oke 1003 kalau pakai barakuda coba ini tadi kayak saya kurang yakin yang terakhir tadi ya teman-teman coba kita benerin lagi yang pakai peluru barakuda 830 coba kita satu kali lagi 815 jadi rata-rata untuk yang meroder keluarnya di angka 800 yang predator kalau pakai Hercules di angka 900-an pakai barakuda bisa tembus sampai 1000 ini setelahnya setelah sedang ya teman-teman belum full power ya Nah ini masih jauh sekali terus kalau yang ini juga setelah sedang belum sampai mentok ya teman-teman mantep banget jadi untuk kedua tes power ini kita nyatakan lulus dengan sempurna memang dimenangkan oleh predator OD38 oke oke terima kasih kita lanjut bahas tentang spek-spek dari kedua unit ini oke teman-teman tadi mantep sekali untuk tes power dari kedua unit ini memang dimenangkan oleh yang predator OD38 tumpuk ya teman-teman nah ini coba kita simak-simak spek dari unit senapan angin yang meroder terlebih dahulu ya teman-teman ini fx meroder dengan tampilannya ada yang popper warna coklat seperti ini ada juga yang pakai popper warna putih pun juga ada ya teman-teman nah ini untuk larasnya dia menggunakan laras spesial dari cpi sodor panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 40-50 meter lebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini pakainya peluru Hercules ya teman-teman yang beratnya 13,6 green jadi cocoknya pakai Hercules jadi selain Hercules kurang cocok ya teman-teman cocoknya ini pakai Hercules ya jangan digunakan ganti untuk pelurunya kalau kalian gunakan ganti nanti nah terjadi ngaca kalian repot sendiri ya teman-teman usahakan juga pada waktu nyetelnya kalian juga kalau ada alat yang biasanya saya bawa kalau ragum pun lebih baik lagi kalau nyetel teleskop ya teman-teman biar benar-benar senapannya itu dia gak bergerak-gerak nanti kalau udah ketemu tes akurasinya nah kalau kalian buat berburu nah itu lebih gampang jadi tahu untuk akurasinya tibanya dimana nah itu jadi lebih tahu oke seperti itu ya teman-teman nah untuk larasnya ini dia banyak dari ban baja pakai OD13 kalibernya pakai kaliber 4,5 mm alurnya pakai alurnya pakai alur 12 di sini pokoknya digudai CVS outdoor saya peringatkan lagi gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman kaliber disini 4,5 mm semuanya oke mantep sekali ya teman-teman ini untuk serobongnya pakai serobong OD19 ya teman-teman udah ada serobongnya juga kalau sekelas monster yang OD32 memang tidak ada serobong, kalau meroder ini sudah ada serobongnya ya teman-teman, nah ini sudah ada serobongnya, mantep banget ya teman-teman, depan sini pun juga ada geret buat pemasangan perdam alias pengganti masjil ini, kalau pengen suaranya keras kayak tadi, pakaiin masjil ini kalau pengen agak senyap, dipakaiin perdam oke, seperti itu ya teman-teman, untuk perawatan larasnya seperti biasa, yang pertama jangan diganti-ganti untuk pelurunya kalau sudah cocoknya pakai Hercules, ya Hercules terus, kalau kalian ganti nanti terjadi aja, untuk perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau wali dari depan sini kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan, supaya kalau ada bekas-bekas peluru nah itu, biar bersih ya teman-teman, akurasinya bisa membaik lagi, oke seperti itu, ya teman-teman nah, untuk tabungnya, teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung OD38 tabung dari bandurel ya teman-teman, nah ini OD38 pakai bandurel untuk kapasitas aman anginnya ini ada di 2700 2800 PSI untuk kapasitas tersebut ya memang tabung kecil ya paling buat 30 kali yang menembak sudah habis, ya teman-teman nah, memang tabung kecil beda dengan yang tabung bocap kalau bocap, ya 500 cc nah itu memang bisa untuk 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau setelan paling irit kalau ini paling irit ya biasanya 30 kali sudah habis, ya teman-teman nah, kalau kalian pengen lihat untuk kapasitas anginnya ini ada di depan sini ya teman-teman nah ini ada manometer manometernya terletak ada di depan sini ya teman-teman kalian bisa simak misinya sampai berapa dan juga nanti habis menembak ya teman-teman saya peringatkan untuk perawatan tabung kalau kalian habis menembak nah itu minimal disisakan angin ada di 1500 PSI atau minim-minimnya ada di 1000 PSI tapi lebih aman di 1500 ya teman-teman jangan sampai 0 kalau kalian sampai 0 nah nanti kalian ngisinya repot sendiri harus menggunakan yang pengisian angin yang bertekanan tinggi seperti kompresor PCP atau pakai tabung sepubai ya teman-teman jadi lebih aman lebih nyamannya biar awet ya teman-teman itu habis menembak minimal disisakan ada di 1500 atau 1000 PSI ya teman-teman seperti itu oke nah perawatan kedua kalian ngisinya di amannya saja di 2700-2800 PSI soalnya mengantisipasi kalau ada terjadi kecilnya yang gak kuat ya teman-teman seperti itu oke untuk chambernya dia menggunakan chamber tumpuk banyak dari Dural seri 6 ya teman-teman pembuatan semi CNC ini udah pembuatan semi CNC dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman nah ini letak untuk cancel kokang nah ada di sebelah sini oke mantap sekali nah ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot tarikannya ini dia udah menggunakan tarikan seat lever oke untuk setelan power ada di belakang sini juga triggernya udah pakai trigger match udah ada safety triggernya juga oke mantap sekali ya teman-teman untuk harganya teman-teman kalau pengen unitnya aja ini harganya cukup 2 juta rupiah saja ya teman-teman kalian 2 juta udah dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes makajin perdam sama STKS ya teman-teman kalau beli paket full set ini cukup menjadi 2 juta 700 ribu rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 dan juga free peluru 1 kaleng yang cocok ya teman-teman harganya cukup kalau pengen beli unitnya aja 2 juta rupiah kalau beli paket full set ini 2 juta 700 ribu rupiah saja harga tersebut belum sama ongkirnya ya teman-teman oke seperti itu kita lanjut ke senapan yang satunya lagi oke teman-teman yang ini yang predator OD38 kenapa kok lebih mahal harganya dari meroder ya memang beda di ini ya teman-teman kalau meroder ya dia pakai popor kayu ya kalau yang ini rata-rata ini paketnya banyak dari baja durel sama popornya ini banyak dari ABS juga ya teman-teman jadi ini rata-rata pakai besi semuanya ya seperti itu makanya RKM memang agak tinggi untuk jenis predator dibanding yang pakai popor kayu ya teman-teman seperti itu oke untuk predator D38 ini dia menggunakan laras spesial juga dari CVI Sodor panjang laras yang kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya untuk peluru yang cocok ini juga pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman nah ini bisa jarak 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya kalibernya ini juga sama menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman untuk perawatan laras juga sama yang penting dikasih peluru yang cocok kalau ya perawatan minimal 2 minggu atau 1 minggu sekali diisi minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus didembakkan ya teman-teman seperti itu oke nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung juga dari bandural pakai OD38 ya teman-teman untuk kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PK ini pakai tabung dural juga untuk manometer ada di depan sini ya teman-teman ini untuk tabungnya juga pelindung rush-nya ini ya teman-teman nah rush-nya ada beberapa macam varian rush nanti kalian bisa pilih kalau mau beli unit 38 predator ini ya teman-teman nah untuk perawatan tabungnya sama juga yang penting jangan sampai kehabisan angin untuk isi anginnya juga diamannya saja di 2700-2800 VSI oke seperti itu ya teman-teman nah untuk mengantikasi kalau kalian isi diamannya saja itu biar seal yang ada di dalam itu biar awet ya seperti itu untuk pengisian anginnya ini juga sudah menggunakan mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang bombanya mohon maaf ya teman-teman ini kalau ada suara rintikan-rintikan hujan ini sangat keras sekali ya memang suasananya lagi hujan karena dari tadi pagi sampai ini mulai sore nah ini masih hujan teman-teman saya bingung mau buat video kapan jadi dinekat buat video ya teman-teman meskipun ada rintikan hujan sedikit-sedikit mudah-mudahan suara saya ini agak keras ya oke seperti itu ya teman-teman mohon maaf kalau ada suaranya yang kurang enak oke nah untuk chambernya teman-teman ini juga chambernya menggunakan cember kumpuk bahannya dari dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman nah ini dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman nah ini belum daleman stainless untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya teman-teman mantep banget untuk rail teleskopnya di atas ini dia menggunakan rail teleskop 11 ya teman-teman jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang rail teleskop dikat ini nah ini untuk rail teleskopnya pakai rail teleskop 11 oke mantep sekali nah untuk triggernya dia udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga ya teman-teman untuk popernya dia masih menggunakan poper GTR belum poper lipat ya teman-teman tapi udah bisa maju dan mundur juga setelan powernya juga ada di luar kalau pengen agak keras powernya diputar saja ke sebelah kiri kalau pengen kuat ke kanan maksudnya ya teman-teman kalau pengen agak irit diputar ke sebelah kiri oke seperti itu ya teman-teman untuk harganya teman-teman untuk harganya ini kalau pengen beli unitnya ada ini harganya cukup 2.900.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru-peluru tas menggantiin perdam sama STKS kalau beli paket full set ini cukup menjadi 3.600.000 rupiah saja harganya 3.600.000 kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga free peluru 1 kaleng yang cocok harganya cukup 3.600.000 rupiah saja udah full set cuman belum ongkirnya saja ya teman-teman harganya cukup 3.600.000 rupiah saja oke sekian terima kasih oke ya teman-teman itu dia sedikit sepek dari kedua unit ini dan juga test power dari unit senapan angin meroder FX dan juga predator OD38 pakai chamber tumpu ini oke terima kasih yang sudah menyimak video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya teman-teman terima kasih saya akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini saya harus di jamul pamit untuk diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam setelah salam setelah salam setelah dari saya CVS Odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor selamat menikmati 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 selamat menikmati